Udah putus sampai disini ya? Pasti dipotong nih. Nah ini salah satu jalur kereta api yang sudah terputus dan sudah menjadi asfal. Dan parahnya lagi, jalur kereta api itu sudah menjadi jalan raya nih, jalan umum. Percabangan jalur kereta api dari stasiun Banjar menuju Cijulang, percabangannya mulai dari sini, salah satu di rumah sinyal ini. Nah pada tahun 1944, raya ini sudah tidak aktif lagi, dan hingga saat ini jalur tersebut sudah menjadi jalur kereta api mati. Ini tanah yang gue injek sekarang ini dulu adalah jembatan bekas rel. Sekarang relnya sudah tidak ada, dan jalurnya sudah menjadi kebun pisang dan melewati perumahan warga yang ada di sebelah sana. Di desa Mekarsari Banjar inilah, jalur rel kereta mulai tertutup oleh pemukiman warga. Terlihat di beberapa bagian sepanjang lintasan, rel tertutup oleh tempat jemuran, kandang ayam, hingga rumah makan. Sudah putus sampai di sini ya? Pasti dipotong nih. Nah ini salah satu jalur kereta api yang sudah terputus, dan sudah menjadi asfal, dan parahnya lagi, jalur kereta api itu sudah menjadi jalan raya nih, jalan umum. Dari Banjar, perjalanan lanjut lagi, menu stasiun Banjar Sari. Ini adalah stasiun Banjar Sari, stasiun keempat dari Banjar ya. Nah ini adalah gudangnya, sekarang sudah beralih fungsi, jadi rumah, rumah penduduk. Nah sebelah sana lagi, parah tuh, jadi bengkel. Ini bagian sisi belakangnya, kalau bagian sisi depannya nanti baru kelihatan. Dan salah satu bukti terlihat pada salah satu rel dekat stasiun Banjar Sari. Rel tersebut dibuat pada tahun 1902. Mudah-mudahan sisa-sisa rel tersebut tidak dikelu lagi ya. Hei. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.